Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun menginterupsi Duta Besar Israel Gilad Erdan saat pidato di Dewan Keamanan PBB, Rabu 22 November 2023. Videonya viral, Zhang Jun yang menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB per November ini meminta utusan Israel itu berbicara sopan dan menghargai anggota Dewan Keamanan PBB lainnya. Erdan menuduh PBB mengadopsi angka-angka korban meninggal dan jumlah kerugian di jalur Gaza memakai angka-angka dari Hamas seolah-olah angka-angka itu suci. Zhang Jun mendadak memotong pembicaraan utusan Israel itu. Zhang Jun menyela dan mendesak Erdan untuk menunjukkan sedikit rasa hormat saat berbicara dengan pejabat senior organisasi tersebut sebelum mengizinkannya melanjutkan pidatonya. Bulan lalu, Jun menuduh Israel menyebabkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendesak mereka pada tanggal 11 November untuk segera mencabut blokade Gaza dan memastikan aliran pasokan penting ke wilayah tersebut, khususnya bahan bakar untuk fasilitas kemanusiaan dan medis, tidak dibatasi. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan bahwa situasi yang meningkat pesat di Timur Tengah menyebabkan kurangnya keadilan bagi rakyat Palestina. Setelah Tiongkok menjabat sebagai presiden bergilir Dewan Keamanan PBB pada bulan November ini, Kementerian Luar Negeri mengumumkan bahwa Beijing akan melakukan segala upaya untuk memulihkan perdamaian di Palestina. Meskipun negara-negara barat menyatakan dukungan kuatnya terhadap Israel setelah agresi mereka yang terus berlanjut di Gaza, Beijing mengambil sikap yang relatif tidak memihak. Tiongkok menyesalkan hilangnya nyawa warga sipil, menyerukan penghentian segera permusuhan dan menegaskan kembali dukungannya terhadap solusi dua negara yang bertujuan untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka. Jangan lupa atas suara, UK-Jahil, jangan lupa atas suara, Tidak lupa atas suara. Jangan lupa atas suara, kemudian bakat, ketika diけtekan sek Cari Trump, Sekarang di Yisseliah, saya ingin memberi ulang到 anybody yang ditengah. Dan doi hui yang menghubungkan teman-teman, memperoleh berhubungan. Ini adalah alih hui yang berhubungan, dan juga kalian harus menghubungkan kepercayaan. Saya ingin menikmati, saya ingin menikmati. Terima kasih.